Halo semua, balik lagi bersama gue, Lenoke Ya, sekarang gue main Magatsu Warhead Dan ini tuh rilisnya kemarin atau 2 hari yang lalu ya Di Playstore Indonesia Akhirnya rilis juga dan akhirnya ada bahasa Inggrisnya Tapi pas gue cek ini gak ada bahasa Indonesia nya ya Magatsu Warhead, itu ada animenya Dan itu baru musim ini juga, si munculnya Cuman kalau untuk storynya dan juga nonton animenya Gue gak tau, karena gue belum nonton animenya Dan rencananya tuh tadinya Magatsu Warhead gue mau maraton ya Gue juga gak tau story dari game ini Karena gue skip-skip dan ya gue fokusin ke gameplaynya aja Kalau untuk story mungkin gue bakal full dari animenya ya Gue gak tau ini sama atau enggak Untuk story antara game dengan anime Tapi ya sekarang kita bahas gameplay dari si gamenya Magatsu Warhead itu GRPG Itu bener-bener kerasa banget ya Kerasa banget GRPG nya Yang gue kurang suka disini kameranya sih Dan juga si kendaliin pengendalian karakternya ya Sama aja di Android juga ini rada susah ya Emang, ini jadi gak pake analog atau gamepad Ini kayak di tab atau di klik-klik kayak gini ya Cuman pas muter kameranya ini lambat banget Gue gak tau itu sensitivitinya entahlah gak ada Gak ada settingan sensitivitinya ya Jadi ya, lambat banget disini Sebelum ke battle, gue mau ngejelasin soal karakternya ya Dari kelas-kelasnya juga Kita dari equipment dulu aja Jadi ya, untuk equipment kita bisa ngebawa Satu, dua, tiga, empat, lima weapon Gue gak tau yang slot keduanya berarti bawa 10k Atau ganti-gantian gitu si slotnya Tapi ya di battle ada 5 slot Dan ini ada 5 weapon Dan ini dikasih gratis di awal ya Jadi kita kayak dikasih gacha Terus-terusan untuk satu weapon SSR Kita bisa milih Dan gue pilihnya yang ini ya Dan untuk weapon sih ada master bonus Tapi gimana si level weaponnya Dan juga ada deskripsinya Weaponnya juga bisa di-evolve ini ya Untuk evolve ini ngebutuhin Ya, material-material kayak gini Dari SSR jadi UR Gue masih belum terlalu ngerti sih Kalau untuk evolve ini Dan juga bisa di-enhance Untuk enhance ini ngedapetinnya Dari dungeon-dungeon si materialnya Kayak weapon quartz-quartz kayak gini ya Bisa dapetin dari main story, event, dari lain, daily Dan ya ini nambahin si level equipmentnya Untuk enchant ini Pakai material ini Dan juga pakai gold ya Dan ini require goldnya cukup gede banget Misalnya gue mau naikin pakai yang SSR ini Quartz-nya Ngebutuhin 98 ribu ya Lalu juga disini ada ya topi ya Dan apakah bisa disembunyiin gitu Ini gelah gini sumpah Dan juga gue dapet yang SSR lagi Dari gacha gratis pas di awal Hadiah registrasi ya Dan juga yang SSR yang Berslet ini Oke Dan kalau yang R ini gak ada skill tersendiri Tapi kalau udah nyampe ke SSR mungkin ya SSR aja ini gak ada skill tambahan Tapi kalau udah SSR Contohnya ini increase critical strength 100 Ya, bakal ada skillnya kalau SSR itu Jadi Rata-rata semua SSR di game ini cukup bagus ya Dan juga ada classy lagnya ya Jadi kita disini bisa gati-gati kelas Gue disini kelasnya warrior Dan juga kalau misalnya kita mau ke advance kelas Kita harus nge-level up 2 kelas Atau contohnya gue mau ngebuka kelas yang spell sword ini Jadi gue harus nge-level up warrior sampai level 70 Dan juga wizard sampai level 50 Atau pilihannya ada advance yang kelas kedua Jadi ada 2 pilihan Gue pengen jadi gladiator Gue harus warrior-nya level 70 Dan juga knight-nya level 50 Cuman gue kayaknya lebih tertarik ke ini deh Spell sword ya Seru itu spell sword Dan juga kalau misalnya gue mau milih ini Take the wizard unit and listman quest Iya, kita harus quest dulu Tapi kita bisa langsung ganti si kelasnya Contohnya gue mau ganti kelas sekarang ya Rogue mungkin Coba Dan kita ready Kalian milih kelas di awal juga Kayak gue milih gladiator ya Kuasa ini juga Jadi bisa auto Tutorialnya bisa auto Coba nyoba doang sih Coba kelas select yang rogue Langsung CD hunter Yes Untuk set satunya kita auto equip Oke Udah Gue bener-bener udah berubah jadi hunter ini Tapi ya levelnya level 1 lagi Untuk equipment beda semua Kecuali armor ya Armor ini sama ini Dan sekarang gue mau ganti jadi wizard Tadi gue udah nyelesaikan si questnya Oke Dan ya Tinggal ganti-ganti doang sih ini Kalau untuk equipment sama Tapi ada equipment juga yang armor Nambahin physical attack kan Kalau wizard ini gak pake physical attack Jadi ini cukup tricky juga ya Kalau misalnya gue Equipment untuk spell sword Oke karena dia gak pake physical Juga untuk cara make-nya Untuk headgear-nya Oh headgear-nya oke Dan juga untuk karakter Apprance-nya disini Kita bisa ganti-ganti loh disini By the way Ya ini pas di awal ada Kita bisa ganti-ganti rambut Dan juga warna mata Apprance-nya kayak gini aja Voicenya gue ganti yang kedua aja Oke Oke Dan ya itu Kita gak usah bayar Gak usah pake item apa Itu gratis ya Tapi sekarang kita langsung ke quest aja Kita ke story aja Ada story battle quest Training quest dan lain-lain Kita coba Dan sekarang ke yang chapter 1 part 4 ya Jadi kalau untuk party Jadi disitu ada party fix Yang otomatis muncul Orionis X Ini nama player asli kan Yang dimana Dia sebagai AI Oke Tapi kita bisa ganti disini Dan kita bisa Milih Kita mau party Sama siapa aja Yang paling aman sih Kita party sama priest Aslinya Kita party sama priest ya Dan coba kita Select yang ini aja Oke Dan juga Kalau untuk Story mode ini Cuman dua doang ya Jadi bukan matching Kalau party pas awalnya Dan juga Kalau untuk main story Atau story mode Disini ada Cutscens-cutscensnya Yang dimana Untuk voice actornya Juga full Dan juga untuk voice actornya Ya cukup bagus ya Cukup terkenal Seiyu-seiyu yang ada disini Kalau misalnya Apakah seiyu sama kayak di animenya Apakah story sama kayak di animenya Gue gak bisa jawab Karena gue belum nonton animenya Iya ini dia Ini dungeonnya ya Kita bisa ngeliat orang lain juga disini Tapi ya sekali lagi Untuk kameranya Gue kurang suka ya Oh my god Level 50 Iya ini open world Gak terlalu gede juga Karena ini di Ini portal-portal sih Cuman ya Kita di dungeon juga Bisa auto ini Kita juga bisa nge-grinding Lawan monster-monster Yang ada di luaran sini Ini dia Dan liat ini Muncul Leonidas Dan juga Singgo Tunggu sebentar Pris yang gue pilih Tadi mana ya Kenapa gak muncul disini Atau Player yang asli Didahulukan gitu Karena Kalau kita Battle Kita bisa masuk ke battle Orang lain Dan juga orang lain Bisa masuk ke battle kita Iya kan Di game ini tuh Seperti itu kan Kalau misalnya gue salah Silahkan koreksi di bawah ya Kita coba lagi sekarang Kayaknya player asli Lebih didahulukan Kalau misalnya Gak ada Orang yang lagi Battle Tuh kan muncul dia Toku Dia ikut battle ini Ini bukan AI kan Yang AI cuman yang ini doang Dan dia Sekali lagi Kalau untuk skill Itu setiap weapon Punya dua skill Tauan boss Oke ini dia Kita bisa kabur juga disini Cuman kalau gak auto Kita bisa milih Mau yang mana aja Yang dikeluarin Tapi Setiap skill ini Ngebutuhin AP Kita bakal Ngedapetin AP Dengan serangan Yang biasa Dan setelah itu Kita bakal bisa keluarin Tentu Untuk awal Emang agak Gimana gitu ya Tapi pastinya Kalau untuk sangsarannya Itu bakal Harus ada strategi kan Karena kita Ngebawa lima weapon Itu Dan setiap weapon Harusnya itu Si efeknya kan beda-beda ya Jadi weapon mana aja Yang harus kita keluarin dahulu Ya Sangsarannya pasti Harus ada strategi Terutama kalau misalnya Kita emang party Sama orang lain ya Dan juga kayak Di battle quest ini Trial-trial kayak gini Oke Dan untuk gacha Disini kita ke Menu gacha Dan ini ada Banyak banget bannernya Dan juga dipisah Antara Paid Dan juga Free games Oh my god Gue kurang suka yang Kayak gini-gini sih Tapi untuk game Jepang Rata-rata game Jepang Yang gacha ya Rata-ratanya seperti ini ya Jadi ada yang One time limited Ini pake paid Yang dimana Kalau misalnya kita Mau beli Games 50 biji Ini cukup mahal ya Kita bisa Ngebeli yang Ya ini paling Tapi Cuman sekali doang ya 470 ribu ya Untuk 60 kali Gak ada yang 50 pas Disini Tapi iya Ini ada paid Games Dan ini 10 kali spesial SSR gacha Pasti dapet SSR disini ya Terus juga ini ada Paid lagi juga Oke Dan Ini yang gratisnya Cuman disini ada Banner Ada tab weapon Ada tab equip Yang dimana Kalau equip disini Kita Ya ini Equipment atau armor ya Dan juga aksesoris ya Jadi bisa Ngedapetin aksesoris Dan juga armor dari sini Yang dimana Ini juga ada yang paid Yang free juga Gacha awal tuh Penuhin dulu Weaponnya mungkin ya Untuk tipe DPS Tapi disini ada Tab limited Dan untuk tab limited ini Ya ada yang paid Ini senjata-senjatanya Atau equipment dari Apa namanya ya Kapten-kaptennya Gue kayaknya gacha yang ini dulu sih Dan juga Kalau misalnya kita gacha Kita bakal ngedapetin Ini dapetin point gak ya Kayak gift weapon coin Yang bisa kita tukerin Di shop nanti Kita lihat Cuman kita coba aja Gacha yang ini Oke semoga gue dapet yang Ini Inflict 139 physical damage To enemy Blah-blah Oke dan juga untuk skill keduanya 5 hit Dan itu mengibatkan 355% total physical damage To the enemy Unit Ini single target ya Dan kalau yang ini Weaponnya 3 hit Total physical damage To the enemy Oh tapi 4 detik doang ini Ini 2 detik Ini 4 detik doang ya Kalau yang tadi berapa detik itu 2 detik 15 detik Tapi kayaknya gue ya Semoga dapet ini sih Kita langsung aja Set Oke Spin gacha Ini cukup lama Oh ada Koneng-koneng Bentar itu Rainbow Atau kuning sih Kalau SSR Semoga kuning ya Gak cuman SR doang gitu Touch Oke Langsung di Subuhi yang kuning-kuning Dan Anti-magic ear SSR ya Kayaknya gak ada Ultra rare sih Kedih gacha Gue dapet 1 lagi nih SSR Dapet 2 ya Oke Weapon-weapon yang gak kepake juga Bisa ditumbalin Buat di Enhanced weapon SSR juga Koneng ya Ah Gue gak dapet Tinggal apa Lumayan ya Apa ini Increase Special Defense 150 Oke ini lumayan Ah iya Gue dapet 100 Limited gacha coin ya Oke Dan kita bisa nge-exchange Disini Di tab yang ini Kalau misalnya ini 300 Kita bakal ngedapetin Weapon limit break Quartz Quartz itu buat Nge-enchant ya Atau naikin si Level weaponnya Oke dan sekarang kita ke Bagian shopnya Ini dia Lihat harga-harganya ya Yang pertama ada James Ini yang tadi Ini Ini mahal ini Aslinya Dan juga ada pack Dan untuk pack disini 100% SSR Class weapon Gift Card Eh gift pack ya Gue gak tau ini Harganya 1,3 juta ya Gila men 1,3 juta ya Garanted SSR Class weapon Jadi class weapon tuh Kita bakal ngedapetin Si weapon yang sesuai dengan Class yang kita pake sekarang ya Oke Garanted SSR Equip ticket 30 Garanted ya Attention Ini first time only 1,3 juta dong Busep Kalau yang ini Ini 50% Kalau ini kan 100% Ini 50% Tapi harganya Iya Iya 300 ribu ya Dan ini 100% SSR Class WE gift pack Gue gak tau ini WE apaan ini Tapi lebih murah Daripada yang tadi 400 ribu ya Dan Menurut gue Kalau misalnya Pengen gadget Tapi gak terlalu banyak Ini sih Novice Training Gift Card ya Dan ini Satu kali Doang juga Dan ini special price Harganya cuma 180 ribu Paling murah ya Disini kita bisa Ngedapetin Fast passes Entahnya apa Dan 10 kali Gacha Ticket Di hadiah registrasi juga Kita bakal Dapetin tiket Kita bakal Bisa nge-sumon 10 kali Dalam satu tiket Dan juga Sekali-sekali ya Nah itu re-rollnya Mungkin disitu Re-rollnya mungkin disitu ya Gue gak tau bakal re-roll Atau enggak itu Cuman kalau untuk re-roll Gue belum tau caranya Tapi kalau untuk Ngapus akun Disini gak ada Cuman clear chest Doang itu ya Dan game ini Mulut gue seru Gue juga bakal Mainin ini game Untuk serang Slingensi Impact Dan juga Illusion Connect Karena ketiga game itu Cukup berbeda banget ya Sama-sama RPG Tapi sangat-sangat berbeda Tapi ya inilah Magosu Warhead Game-nya sudah Rilis di Playstore Dan oke Kalau suka videonya Silahkan like Kalau suka channelnya Silahkan subscribe Kalau ada saran dan kritik Sekarang komen di bawah Terima kasih Dan sampai jumpa Bye-bye